selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malaikat kitab-kitab dan nabi-nabinya kemudian dalam Al-Qamar disebutkan oleh Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqonahu biqadar sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar yang telah ditentukan oleh kami yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dalil iman terhadap qadar atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam poin ke enam dan itu level dari hadith juga khairihi wa syarihi takdir baik atau buruknya takdir ada yang baik dan ada yang buruk disini ya kawan perlu dipahami lagi takdir ada yang dimaksudkan dengan takdir itu adalah perbuatan Allah qadar perbuatan Allah ada juga yang dimaksudkan dari takdir ini adalah al-maqdur sesuatu yang ditakdirkan kedua hal ini berbeda perbuatan Allah dan hal yang ditakdirkan kedua hal ini berbeda tidak sama perbuatan Allah itu tidak pernah tersifati dengan kekurangan atau apalagi keburukan sementara apa yang ditakdirkan yaitu al-maqdur ya itu kadang baik secara mutlak dan kadang buruk secara nisbi nah ini yang dimaksud dengan iman kepada takdir yang baik dan buruknya jika hal tersebut adalah kebaikan seperti Allah mengutus para rasul ke manusia ini takdir yang mutlak baik tidak ada buruknya sama sekali apa yang ditakdirkan dari pengutusan ini selalu baik ada pun kalau sesuatu yang ditakdirkan itu terasa buruk ketahuilah keburukan itu bersifat nisbi yang pasti kenapa nisbi relatif karena buruk di satu sisi berhikmah di sisi lainnya contoh keberadaan iblis Allah menciptakan iblis yang Allah takdirkan adalah keberadaan iblis keberadaan iblis itu buruk tapi buruk secara nisbi buruk secara relatif yakni secara zat iblis itu buruk dan keberadaannya buruk tetapi keberadaannya berhikmah dengannya terketahui hitam dan putih dengannya terketahui maksiat dan taat begitu begitu juga dengan kecelakaan kemaksiatan dan seterusnya gejolak dan seterusnya keberadaan fitnah fitnah itu Allah takdirkan pastinya Allah takdirkan semua itu terjadi memang buruk rasanya kita pun gak mau terjadi itu tetapi keterjadian itu buruk di suatu pandangan namun di perspektif hikmah dia memiliki hikmah dan kebaikan seseorang yang penyakit memang tidak enak merintih kesakitan dan seterusnya itu sesuatu yang tidak enak buruk ditakdirkan seperti itu buruk tetapi di sisi lain pasti ada hikmahnya dia kemudian bisa dengan sakitnya dia banyak baca Quran dibandingkan orang yang sehat misalnya begitu jadi apa yang Allah ta'ala takdirkan perbuatan Allah mentakdirkan selalu baik ada pun apa yang Allah takdirkan kadang-kadang baik secara mutlak kadang-kadang buruk tetapi secara nisbi tidak mutlak karena seburuk-buruknya apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya begitu ya baik itu terketahui oleh kita ataupun tidak kita lanjut ke tingkatan ketiga ihsan ihsan hanya satu rukun yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu ini yang semalam ada juga ditanyakan bagaimana cara untuk bisa ihsan dalilnya adalah firman Allah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan firman Allah dan bertawakkanlah kepada Allah yang maha pernyayang yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat dan juga melihat pula perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sejud sesungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui dan juga firmannya yaitu ini menunjukkan Allah Ta'ala melihatmu dan firmannya kalian tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya ya itu wa matakunu fi sya'nin berarti apapun urusan kalian gitu dan apapun bacaan perbuatan bacaan kalian dari Al-Quran dan apapun amalan kalian kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya bahkan bahkan kaki dan tangan pun akan menjadi saksi al-yawma nakhtimu ala afwahihim watukallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bimakanu yakisibun pada hari ini kami nakhtimu kami khatamkan maksudnya kami tutup mulut-mulut mereka ini sebenarnya memang konteksi untuk orang-orang kafir kemudian bersaksilah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka ya apa tangan mereka mengajak bicara kami kepada kami dan kaki-kaki mereka memberikan persaksian dengan sebab apa bimakanu yakisibun dengan sebab apa yang mereka kasib kasib itu fi'il amal yang mereka lakukan ya sedangkan dalil dari as-sunnah untuk al-ihsan adalah hadith Jibril yang panjang dari Ya'mar bin al-Khattab ya kita hanya membaca bagian ihsannya di halaman ke 27 beritahukan kepadaku tentang ihsan beliau menjawab hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu ihsan ini kalau di tasawuf itu makomnya itu udah sampai makom apa makrifat atau hakikat namanya makrifat atau hakikat gitu ya kalau iman itu dikiaskan derajatnya seperti apa tariqah ada pun kalau Islam syariat gitu jadi syariat itu paling dasar antum yang masih belajar sholat dalil itu mah Islam zohir Islam syariat belum nyampe makomnya makanya masih nanya dalil gitu kan itu alasnya kayak gitu antum digituin nanti ya kalau mereka udah gak punya dalil antum tanya dalil apa nih untuk amal ini wah masih nanya dalil hal gini dalil itu untuk orang-orang yang baru belajar syariat iya ya yang belajar Islam versi kulit gitu loh makanya masih butuh dalil nah kalau kita itu gak butuh dalil karena Islam kita Islam batin kita sudah Islam level tarikat lebih makomnya tinggi lagi udah level ma'rifat atau hakikat nah kalau udah sampai situ gak perlu dalil bahkan gak perlu ritual ya karabidewek semaunya aja itu kalau udah level tertinggi makomnya itu makom yang sudah bisa terawaihan di mekkah tiap hari insyaallah atau jumatan tiap hari tau ya nyangsang di pohon mangga kan ada kayak gitu baik kita lanjutkan ke landasan ketiga mengenal nabi muhammad s.a.w. ini global saja beliau adalah muhammad bin abdillah bin abdil mutalib bin hashim hashim adalah kabilah dari suku quraish quraish dari bangsa arab dan bangsa arab adalah anak keturunan nabi ismail bin ibrahim al-khalil s.a.w. jadi 40 tahun sebelumnya itu beliau bukanlah sesiapa melainkan hamba Allah yang biasa yang masih Allah berikan ketetapan fitrahnya tapi setelah itu 23 tahun ke depan beliau diangkat sebagai nabi dan rasul beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi ikra bismi rabbika ladhi khalaq dan menjadi seorang rasul dengan turunnya surat al-muddathir begitu dengan jangka waktu yang tidak lama pertama diangkat sebagai nabi dengan legalisir surat ikra atau awal-awal surat ikra ya iqra bismi rabbika ladhi khalaq khalaqal insana min alaq sampai ayat kelima melegalisir kenabian beliau kemudian bangun dan berikanlah peringatan da'wah makanya dari sini sebagian ulama memberikan penjelasan perbedaan antara nabi dan rasul perbedaan nabi dan rasul kalau misalnya nabi dia dapat ilmu juga dapat wahyu juga tetapi tidak diwajibkan untuk menyebarkannya mentablir menyampaikannya kepada umatnya adapun kalau misalnya rasul diwajibkan untuk memberikan tablir menyebarkannya kepada umat ini pandangan sebagian ulama tetapi sebagian ulama ya membantah pandangan ini tidak mungkin seorang nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan melainkan semuanya wajib untuk menyampaikan lalu apa bedanya antara nabi dan rasul kalau gitu menurut pandangan ulama yang kedua ini perbedaannya terletak di sisi estafet kalau misalnya nabi biasanya itu estafet yaitu meneruskan da'wah sebelumnya dari syariat tidak ada pembaharuan da'wah tidak ada pembaharuan syariat adapun kalau misalnya rasul ada kitab baru dan ada pembaharuan dan seterusnya begitu ya negerinya adalah makkah kemudian hijrah ke madinah Allah mengutusnya untuk memberikan peringatan dari syrik dan menyeru kepada tawahid dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal muddathir kum fa'anthir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rujzah fahjur wa la tamnu tas takfir wa li rabbika fasbir hai orang yang berkemul berselimut bangunlah lalu berilah peringatan dan rohmu agungkanlah pakaianmu bersihkanlah wa thiyabaka fatahir disini ada penafsiran ulama imma pakaian zahir imma pakaian batin ya kemudian wa rujzah fahjur perbuatan dosa yaitu maksudnya rujz disini menyembah berhala tinggalkanlah ini diperintahkan untuk menghajur hajur itu memboikot tidak melakukan penyembahan berhala ya karena itu dosa terbesar paganisme jadi agama orang-orang ketika itu agama pagan dan semua agama sekarang agama paganisme kecuali islam kecuali islam ya semua agama sekarang kembali kepada paganisme kecuali islam dan islam pun orang-orang islam diusahakan oleh sebagian ulama sebagian ulama sebagian orang untuk kembali ke jahiliyah ya dengan menusantarakan islam ya kembali ke kejawin dan semisal itu agama ya yang penting supaya supaya tidak diingkari animisme paganisme yang dulu berlaku di tanah jawa ini ya yaitu penyembahan berhala tadi ada ada tadi di kuarnas kajian ada pertanyaan gimana kalau misalnya seseorang pada bulan puasa safar ke Candi Borobudur ya Candi Borobudur itu merupakan simbol paganisme bukan ya penyembahan selain Allah kan dewa-dewaan kan nah saya bilang di sini puasa itu di bulan puasa safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dapat kosor jemaah sholat kemudian tidak diwajibkan jumatan dan jemaah itu ada empat syarat pertama syaratnya adalah ini khilaf jantara ulama dari segi jarak atau dari segi uruf kalau anda kembali kepada jumhur ulama yaitu dari segi jarak minimal 83 kilometer sebenarnya 16 farsakh 16 farsakh 1 farsakh itu 3 mil 3 kali 16 berarti 48 mil 48 mil kalau ukuran sekarang itu berarti dia 83 kilometeran ya itu itu batas minimal disebut safar nah nah gitu kemudian dia telah keluar dari daerah lingkungan atau rumah perumahannya seperti kalau anda keluar dari silangkap safar maksudnya anda misalnya mau ke situ bondo jauh ya itu ya ngapain coba ke sana situ bondo itu medoro bukan ya bukan Jawa Timur masih Jawa Timur ya bangkalan nah itu apa itu nah itu gak tau ke sana mau ngapain gak tau mau ziar rahasia apa gak tau ya anda mau ke sana misalnya ya lah kalau anda udah keluar dari celangkap ke kampung rambutan nah itu berarti udah masuk safar itu ya tapi kalau anda masih di celangkap belum belum safar kemudian yang ketiga syaratnya safar tidak dalam rangka maksiat kemudian yang keempat safar tersebut bukan ditujukan sengaja untuk tidak berpuasa gitu kalau suami istri baru pengantin baru ya akhir syaban nikah dua hari lagi puasa habis itu nikah ya ternyata siang hari Ramadan gak tahan belum honeymoon maka pergilah ke Bandung Lembang kan dingin ya pergi ke sana demi apa supaya bisa dapat ruksoh untuk boleh melakukan jima maka orang ini tidak boleh berjima di sana safarnya sah tapi tidak boleh ada itu kenapa karena dimaksudkan di safar itu supaya tidak puasa iya saking niatnya gak pengen puasa tuh ya nah apa hubungannya macam di Borobudur nomor tiga tadi nomor tiga tadi apa maksiat loh kok maksiat nah makanya kita bilang disini kalau dia ke Candi Borobudur atau Candi Mendut atau Candi apalah namanya itu ya kan banyak nama-namanya kalau dia dilihat dari perginya dia ke sana apa niatannya dan tujuannya kalau misalnya niatannya adalah meliput kesedikan yang di sana agar umat tahu maka gak apa-apa ini termasuk safar mubah bahkan safar yang diperlukan supaya umat itu tahu meliput ini kesedikan ada di sini atau hal-hal yang bermasalah untuk kaum muslimin maka boleh tapi kalau bisa jangan diulang Ramadan gitu ada pun kalau dia ke Candi itu sengaja ke sana untuk ngelihat-ngelihat semata maka disini ada sisi ta'zim pengagungan terhadap kuil atau rumah peribadatan orang kuf kafir maka ini dari ta'zim ini sudah ada haram berarti dia safarnya dalam rangka ma'siat bahkan menuju ke kesyirikan bisa-bisa maka dia tidak mendapatkan rukhsuh safar begitu menurut jembur ulama yang poin ketiga tadi ta'if ar-rujuz adalah berhala maksudnya perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah dan bebaskan dirimu darinya dan para penyembahnya beliau melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun seraya menyerukan kepada tawahid setelah 10 tahun beliau dinaikkan mi'raj ke langit lihat ngapain coba dinaikkan ke langit ngapain karena Allah ta'ala di ketinggian sana yang yang menyangkal bahwasannya Allah ta'ala di atas ars yang menyangkal bahwasannya Allah tersifati dengan di ketinggian sana maka terus ngapain Nabi Muhammad diangkat mi'raj ke langit gitu pakai logika pun bisa kita pahami dan difardukan solat 5 waktu kepadanya beliau solat di Makkah selama 3 tahun setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah hijrah hukumnya wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam dan kewajiban ini berlangsung abadi hingga hari kiamat ini hukum asal hukum asal hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam itu wajib selama memang mampu untuk pergi kalau terkurung mahsur maka tidak menjadi kewajiban karena dia tidak mampu pergi seperti misalnya orang-orang yang di Suria tidak mampu untuk keluar Suria maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk keluar dari Suria karena terkepung misalnya begitu dulu waktu Anda masih di Kalimantan dakwah tahun 2005 Anda setahun di sana saat itu murid-murid Anda banyak orang-orang Dayak Dayak yang masuk Islam Dayak itu suku yang besar ya ada suku-suku sub-brace-nya ada suku-suku sub-nya apa sub itu cabang sukunya ada Dayak ini ada Dayak itu ada Dayak cabang suku yang namanya Dayak Ahe nah beberapa murid Anda ini waktu itu dari suku Dayak Ahe itu banyak yang masuk Islam nah mereka ini ada juga waktu itu dua SMP murid-murid anak perempuan dia ya karena pesantren pesantren yatim piatu dan fukuro masakinnya jadi memang apalagi ketika itu tidak ada telepon atau HP pun sesuatu yang besar bagi mereka jadi tidak ada kontak sama orang tuanya ternyata suatu ketika ada wali orang tuanya gitu bapaknya ya datang ke pesantren mengabarkan kepada dia bahwasannya desa sudah tidak aman lagi desa sudah desanya kan di pelosok desa di pelosok ini tidak terliputkan berita ya dulu tahun 2005 itu kan beberapa tahun setelah ada kerusuhan di daerah Kelimatan Barat karena di Pontianak pedalaman waktu itu di Kelimatan Barat itu kan daerah sekitar Sambas apa-apa itu kan antara Darak dan Madura itu ribut dan ributnya itu ekstrim Pak ributnya itu tidak ribut kayak angkot sama busway beda online sama ini masih mending beneran 22 Mei kemarin kalah karena ributnya mereka itu pala itu dibawa-bawa Pak iya sama orang Dayak ini bukan berarti Anda mendiskritikan teman-teman Madura bukan tapi memang gitu ekstrim bahkan mereka tahu bahu orang Madura dari jarak sekian meter Madura nih tahu itu tahu mereka juga sebagian mereka yang bagian ada Dayak yang tinggal di biasa dataran biasa ada yang tinggal di bebukitan yang di bebukitan itu yang ngeri-ngeri itu mereka pakai sihirnya ngeri-ngeri itu nah itu di perkampungan murid Ana itu salah satu murid Ana ternyata orang-orang Islamnya itu di kepung kemudian dicari-cari dan digeret-geret gitu dari perkampungannya dan kampung tersebut dijaga oleh mereka supaya gak ada wartawan gak ada siapapun masuk dan disiksa lah orang Islam itu di dalamnya ini gak ada liputan media ketika gitu tahun 2005 atau 2006 awal-awal sampai diceritakan ada orang Muslim yang kakinya digeret kemudian kepalanya di aspal digeret gitu kayak gitulah pokoknya jadi seperti itu kan Alhamdulillah bapak ini berhasil keluar dari kampung diam-diam tanpa diketahui mereka ya dia buranan juga gitu tapi gak tahu keluarga yang lain yang di belakang itu gimana Alhamdulillah berhasil ke pesantren dengan kilometer yang jauhnya Alhamdulillah ya Allah setelah itu bagaimana ya anda gak tahu sekarang gimana itu murid-murid itu Allah mereka dimana sekarang ala kulihal hijrah untuk kaum Muslimin asal hukumnya wajib dari negeri syirik ke negeri Islam tetapi disini lihat Antum mau katakan negeri ini negeri apa dulu gitu loh kalau Antum bilang negeri ini negeri syirik karena banyak bergelimang kesyirikan disini lalu bagaimana dengan keislaman yang banyak juga disini bahkan bisa lebih banyak insya Allah gitu kan ya negeri kita negeri kaum Muslimin dah gitu kalau misalnya negeri kita negeri syirik maka wajib kita hijrah imma kita wajib hijrah imma kita mengubah negeri ini imma kita mengatakan saya terkurung di negeri ini mau yang mana bagi-bagi Antum yang menganggap negeri ini negeri kafir Antum imma wajib atas Antum hijrah sekarang kalau hijrah kemana Saudi Arabia kalau ke pepet kan ke sana biasanya kemudian atau Antum bilang saya kita mau mengubah negeri ini menjadi negeri Islam tapi kita gak bisa mengubah betul-betul atas sebelum bawahnya diubah ketiga atau kita bilang saya terkurung di negeri kafir ini saya gak bisa kemana-mana karena dicegah siapa yang nyegah gak ada yang nyegah malah justru beruntung lah negeri ini kalau Antum pergi mungkin gitu mau yang mana negeri ini negeri kaum muslimin mungkin yang opsi kedua kita mau merubah negeri ini tapi merubah negeri ini pelan-pelan dari sekalian individu keluarga majlis ta'lim lingkungan merembet pelan-pelan secara kolektif begitu sabar gak bisa langsung semuanya begitu ya dan kewajiban ini berlangsung abadi hingga hari kiamat dalilnya dari firman Allah ta'ala إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتلون السبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri itu menzalimi diri sendiri kepada mereka malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kalian ini mereka berjawab kami adalah orang-orang yang terlindas di negeri Mekah maka para malaikat berkata bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu kenapa tidak pergi waktu itu kenapa tidak ikut hijrah maka mereka tempatnya di neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas nah ini kecuali mereka yang tertindas yaitu yang mahsur mustada'afin mereka yang tertindas terkurung ini kan tidak bisa kemana-mana baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah maha pemaaf lagi maha pengampun dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa'iyyaya fa'budun wahai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumi itu luas maka ibadahilah aku saja Imam Al-Lughbaghawi berkata sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang muslim di Mekah yang tidak mau berhijrah Allah memanggil mereka dengan sebutan iman wahai orang-orang yang beriman hamba-hambaku yang beriman bumiku itu luas nah begitu juga dengan urusan dakwah ikhwas kalian dakwah kita kadang-kadang diblokir di beberapa masjid ya gak boleh disini gak boleh disitu tetaplah berkeyakinan bumi Allah itu luas ya bumi Allah itu luas ladang pahala itu banyak insyaAllah dalilah atas wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabta Nabi s.a.w. la tanqoti'ul hijratu hatta tanqoti'al tawbah hijrah tetap akan berlangsung selama pintu tawbah belum ditutup artinya pintu tawbah tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari barat artinya apa hijrah masih seterus ada syariatnya dengan beragam hukumnya selagi belum idhas sama umfatorat yaitu sebelum kayamat hijrah itu masih masyru' adapun hukumnya asalnya wajib tetapi kalau kita klasifikasikan maka hukumnya beda-beda ada yang wajib ada yang diwanjurkan ya ada yang diperbolehkan setelah beliau menetap di Madinah beliau memerintahkan syariat-syariat Islam lainnya seperti zakat puasa haji adhan jihad menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar dan syariat-syariat lainnya beliau menyampaikan syariat-syariat ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun setelah itu beliau wafat dan agamanya tetap abadi inilah agama yang beliau bawa Islam tidak ada suatu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan kepada umatnya dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya adapun kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah tawahid serta segala yang dicintai dan diridai Allah sedangkan keburukan yang beliau peringatkan supaya dijauhi adalah syirik serta segala yang dibenci dan murkai Allah beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan diwajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentah hatinya dalilnya firman Allah Ta'ala Qul ya ayuhannas inni rasulullahi ilaikum jami'a katakanlah wahai manusia sekalian sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua lafal ya ayuhannas an-nas kata sebagian ulama untuk an-nas ini mencakup juga jin dan manusia di dalam Al-Quran ketika disebut an-nas itu kadang bisa ditafsirkan bukan hanya manusia jin juga masuk dalamnya adapun ketika disebut al-insan maka itu pasti manusia dan biasanya dalam konteks negatif kalau disebut al-insan biasanya begitu dalam Al-Quran itu sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab At-Tahrir Wat Tanwir tafsir At-Tahrir Wat Tanwir makanya Al-Imam Al-Qurdu dalam tafsir surat an-nas beliau menyebutkan pandangan sebagian ulama untuk lafal an-nas itu bukan hanya mencakup manusia saja melainkan masuk ke dalamnya jin begitu juga di surat al-jin rijalum minal insi ya'udhu nabi rijali minal jinni kata para ulama lafal an-nas sama seperti lafal al-rijal yang memiliki makna berserikat antara jin dan manusia begitu Allah wa'alam dengannya lah Allah menyempurnakan agama ini dengan kerasulan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhi tulakum al-islam adina pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian ni'matku dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian ni'mat yang Allah cukupkan adalah ni'mat izman ni'mat syariat Allah subhanahu wa ta'ala jadi syariat Allah itu mengandung kenimatan coba kalau misalnya kita habis dihukum bagi orang yang hatinya bersih habis dihukum dia nangis kemudian bertawabat dan merasakan ni'matnya syariat Allah setelah itu ya dan dalil tentang wafatnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala inna kamayitun inna kamayitun wa innahum mayitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sesungguhnya kamu yaitu Nabi Muhammad SAW akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian itu bakal berbantah-bantahan masing-masing saling memusuhi satu sama lain ketika mereka bekerjasama dalam kebatilan atau kekufuran kemudian apabila manusia telah mati mereka akan dibangkitkan dalilnya adalah firman Allah ta'ala minha kholaqonakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhrat dari bumi tanah itulah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain ada tiga rumah sebenarnya kita tempati rumah bumi rumah di atas bumi kemudian rumah di bawah bumi atau di dasar bumi bukan di dasar di balik di balik tanah kubur dan rumah di akhirat rumah di akhirat gimana tuh kalau rumah di bumi belum tentu kita punya rumah di bumi harus bayar ngurus repot dan seterusnya mungkin kita ngontrak atau gimana tapi rumah di bumi itu enggak selamanya sementara nanti akan kita tinggalkan pasti akan kita tinggalkan pasti itu rumah di bumi itu pasti akan kita tinggalkan jadi kalau misalnya sekarang kita konsentrasi untuk nabung banyak supaya dapat rumpunya rumah itu sementara kita menabung banyak untuk sesuatu yang pasti kita tinggalkan bukan berarti enggak boleh punya rumah tapi ya ya begitulah terserah hantu mau punya rumah atau enggak anak juga enggak enak mau ngomong anak sendiri belum punya rumah nah nabi s.a.w. dalam hadith riwayat al-bukhari dalam al-adab al-mufrat menyebutkan tidaklah seorang dari kalian kecuali lebih menyukai harta warisan dibandingkan harta yang asli hakikat milik kalian ya secara ma'ana disebutkan ya jadi kalau antum nanya antum lebih suka harta warisan atau lebih suka harta hakikat milik antum pribadi antum akan bilang harta milik milik pribadi kata nabi s.a.w. enggak kalian semuanya pasti akan lebih suka harta warisan dibandingkan harta milik pribadi loh apa maksudnya harta yang kalian pendam-pendam itu adalah harta warisan artinya harta yang akan pasti kalian hariskan nanti ya kan dan harta yang kalian takdim ya wamatukad dimuli anfusikum min khairin tajiduhu indallah harta yang kalian nafkahi yang kalian sedekahi itulah hakikatnya harta kalian ngerti enggak pak ya jadi disini pandangannya rasulullah s.a.w. adalah pandangan ukrawi bukan pandangan dunia pandangan dunia yang sekarang saya punya ini ini kunci banyak yang kata ibu ana ini kunci korun karena banyaknya isinya ada kunci pintu rumah ada kunci gerbang ada kunci motor tinggal kunci mobil belum ada suatu saat insya Allah ya ini yang kita pegang ini ini adalah harta yang akan kita wariskan yang akan kita kehilangan akannya tapi yang kita berikan kepada orang itulah hakikatnya harta kita gitu kan dalam hadith lain nabi s.a.w. suatu ketika menyembelih seokor kambing ya dan kemudian diproses sama Aisyah kita tahu rasulullah istrinya banyak ya mungkin ke tempat istri lain selang beberapa waktu kemudian anda tidak tahu riwayatnya berapa hari atau berapa jam enggak tahu setelah itu sudah diproses oleh ibunda kita Aisyah Nabi s.a.w. pulang ke rumah ditanya istri Aisyah ditanya ada apa yang engkau lakukan wahai Aisyah terhadap kambing yang kemarin kita sembelih maka kata Aisyah dan beliau tahu yang disukai oleh Nabi s.a.w. dari kambing itu adalah lengan bagian depan kanan itu yang tersisa ya Rasulullah yang yang bakok yang masih tersisa sekarang adalah itu artinya apa sisanya semuanya dari kepala sampai ujung yang lain itu apa sudah dibagi-bagi ke orang apa kata Nabi kemudian justru yang baka yang tersisa itu adalah semuanya kecuali lengan kanan ini kenapa lengan kanan ini bahkan Rasulullah makan udah jadi apa ya habis 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 gak tersisa sedangkan yang baka di sisi Allah adalah yang tadi sedekah dari semua itu artinya kalau misli antum sedekah antum punya uang lima juta nih lima juta udah THR buat pulang kampung buat ini buat itu aduh gimana ya empat juta empat juta dua juta buat masjid dua juta buat fakir miskin satu juta buat pulang kampung yang bicara begini kan jomblo ya gak ada tanggungan jadi gak apa-apalah sejuta doang bagi dia ini mungkin tinggal sejuta duitnya tapi di sisi Allah sejuta ini yang bakal habis empat juta ini yang dikembangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala menerima sudhaqah dengan tangan kanannya kemudian fayurabbiha kemudian Allah ta'ala tarbiah Allah ta'ala kembangkan Allah ta'ala investasikan maksudnya buat apa Allah kembangkan sedekah tersebut sampai sebesar gunung uhud dan semisal itu dan lebih dari itu mungkin begitu ya sampai mana kita ini ya kawan bumi ya oke kemudian dan firman Allah kita khatamkan dikit lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ambatakum minal ardi menabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya setelah dibangkitkan mereka akan dihisap dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka dalilnya adalah firman Allah ta'ala walillahima fis samawati wa ma fil ardi liyajaziyal ladhina asa'u bima amilu wa yajaziyal ladhina ahsanu bilhusna dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik yaitu syurga jadi lafal di sini alhusna itu maknanya adalah azziyadah alhusna maknanya adalah aljannah walaikumussalam antum yang nanya yang nanya antum atau orang tua antum mana orang tuanya orang tuanya lah suluh ke sini ya syukran 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 siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia telah kafir dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala za'amal ladhina kafaru alayyuba'athu kulbala warabbi latuba'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa thalika alallahi yasir orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan katakanlah tidak demikian demi robku benar-benar kamu akan dibangkitkan kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ya demikian itu adalah mudah bagi Allah dalam kitab al-yakin karya ibn abid dunya dengan sanatnya beliau menyebutkan perkataan Aubar bin Abdul Aziz tidaklah ada sesuatu yang merupakan keyakinan bagi setiap manusia tetapi dia seolah-olah sesuatu yang paling meragukan ya maksudnya ada sesuatu yang diakini semua orang terjadi itu tetapi seolah-olah semua orang itu meragukan itu terjadi padahal mereka yakin itu terjadi yaitu apa kematian kematian kita yakin terjadi tapi karena maksiat kita ini kita seperti orang yang ragu bakal mati atau karena cinta dunianya kita itu kita seolah-olah ragu kita bakal mati itu maksudnya Omar bin Abdul Aziz makanya maksiat dan gelimbangnya harta itu membuat orang itu lebih mudah untuk kufur gitu loh minimal kufur ni'mat dulu gitu maksiat pasti kufur ni'mat gitu kan kemudian harta yang banyak itu bisa membuat orang lupa diri kufur ni'mat makanya kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah Lihatlah orang yang yaitu Raja Namrud yang mendebat Nabi Ibrahim AS tentang Tuhannya yaitu tentang Allah Ta'ala kenapa kok mendebat Nabi Ibrahim tentang keberanian Allah kenapa dia kufur karena pada akhir ayat kenapa Raja Namrud itu kufur karena Allah telah memberikannya kerajaan jadi lupa daratan begitu manusia Allah mengutus semua Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Rasulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar Rasul mereka kami utus laku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya Rasul-Rasul itu Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS sedangkan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad AS dan beliau adalah penutup para Nabi Dalil bahwa Nabi Nuh AS sebagai Rasul pertama adalah firman Allah Ta'ala Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudian dan di sini Nabi Nuh AS diklaim oleh sebagian ulumat sebagai bapaknya manusia versi kedua sebenarnya itu masalah khilafiyah di antara ulama ahli tafsir dan sejarah ada yang mengatakan bapak seluruh manusia itu ada tiga Nabi Adam Nabi Syith dan kemudian baru Nabi Nuh ini perkataan versi al-imam Ibnu Jarir At-Tabari ada pun sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan Nabi Nuh AS kenapa ada khilaf macam seperti ini karena masalah Qabil dan Habil sebagaimana tertera dalam surat Al-Ma'idah kisah tentang Qabil bertani kayak Qabil bukan ada pun Habil bidangnya peternakan bukan berarti yang ternak cempek berarti dia kayak Habil bukan juga ntar dibunuh nggak juga gitu maksudnya disini mereka ada bidangnya masing-masing kemudian memberikan hadiah atau memberikan pengorbanan tapi Allah menerima pengorbannya Habil Qabil pun cemburu iri kemudian dibunuh begitu nah terus setelah dibunuh Qabil itu menyesal tapi penyesalnya bukan karena apa-apa melainkan pertama karena penyesal tidak bisa mengubur saudaranya sendiri kecuali setelah Allah Ta'ala mengutus hurab burung mengubur saudaranya yang kedua nyesal nggak dapat apa-apa nggak dapat apa-apa nah berangkat dari situ para ulama kemudian mereka meneliti ini terus kita ini keturunan siapa ya kan kan bertanya gitu lah kalau misalnya Habil mati wafat terus Qabil hidup tapi nggak dapat perempuan terus kita dari mana sekarang pak dari Cilangkap dari mana coba antum dari mana keturunan siapa ya ya emang nggak tahu si keturunan siapa nyambungnya jauh banget soalnya tapi para ulama kemudian memberikan solusi setelah mereka menggali-gali dapat riwayat Israeliat tentang Nabi Syed maka di riwayat Israeliat disebutkan Nabi Syed itu Allah Ta'ala ciptakan kemudian barulah dari keturunan Nabi Syed itu manusia berlanjut sampai kemudian nanti Nabi Nuh dan seterusnya ya begitu ini menurut Ibnu Jarir At-Tabari karena Tafsir At-Tabari itu sangat bergelimang di dalamnya riwayat Israeliat sampai beberapa ulama dan beberapa riset ya memberikan bahas dan juga buku-buku disertasi atau doktoral untuk membahas kitab Ibnu Jarir At-Tabari dan Israeliat yang ada di dalam kitab tersebut di kediaman Anda Tafsir At-Tabari itu 22 jilid ya ciptakan darhajar itu panjang lebar panjang lebar Israeliatnya banyak begitu sampai mana ya kawan kita dalil bahwa Nabi Nuh sebagai Rasul pertama ya tadi sudah mungkin ya Allah Ta'ala telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya memerintahkan kepada manusia supaya beribadah kepada Allah semata dan menarang mereka dari menyembah Tawud dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah Tawud itu Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya agar bersikap kafir terap Tawud yaitu mengingkari Tawud dan hanya beriman kepada Allah apa Tawud itu makna Tawud adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas baik berupa sesuatu yang disembah ditakuti atau ditaati banyak macamnya dan paling asasnya paling tingginya yaitu satu iblis kedua orang yang disembah dalam keadaan dia ridho jadi dia ridho disembah seperti Raja Namrud Raja Namrud rela ridho kenapa Raja Namrud itu dihikaitkan oleh ulama disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Raja Namrud itu seorang muhtakir muhtakir itu penimbun barang penimbun makanan nah rakyat itu kalau mau makan atau barang itu harus ke Raja Namrud dulu kemudian ketika ke istana Raja Namrud nyuruh apa sujud kepada dirinya nah ini berarti ini mengajak penyembahan terap diri sendiri nah ini Tawud kemudian orang yang mengajak manusia supaya menyembah kepada dirinya ini nomor tiga dua dan tiga serupa tapi nomor tiga ini bedanya mengajak manusia supaya menyembah dirinya empat orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara gaib baik itu tentang hari kiamat kapan terjadi atau tentang perkara yang berkaitan dengan alam gaib seperti jin atau malaikat tanpa dalil nah ini agak berbahaya ini bukan agak berbahaya terutama sekali ketika kita menebak-nebak jin yang ada di antum itu jin apa namanya istilahnya itu jin korin apa namanya jin jin nasab katanya jin nasab ini yang di antum tiba-tiba nebak gitu berkihanya atau mengatakan di antum ini ada tiga jin ustad tau dari mana akhir kan udahlah ga usah tanya tau dari mana antum percaya ga mana ini kan dukun kayak gini dukun itu ga pernah mau di debat lombah kok ngerti mbah wis 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 orang usah takun wis gitu kan iya kan kayak gitu dari mana tau ya mungkin benar mungkin salah tapi dari mana taunya iman debak imam memang bisikan syaitan dan kadang-kadang berkihah ga ngerti kalau itu bisikan syaitan gitu ya lima orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah kalau misalnya berhukumnya ini betul-betul mengamini ya menganggap bahwa saya hukum seperti demokrasi lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah syarit Allah maka ini sudah masuk ke dalam lingkup ta'ud jika memang dia meyakini hukum ini bahkan bisa kufur kepada Allah iya begitu ada pun kalau hukum-hukum undang-undang yang memang kemasyarakatannya itu memang tidak dibahas dalam syarit Islam tetapi dia diluaskan medannya makanya tidak masalah seperti lampu merah kemudian pelang-pelang di jalan kemudian marka kemudian apa yang putih-putih itu apa sih namanya bukan jin yang putih-putih itu apa namanya zebra cross atau garis-garis tengah atau apa itu kan semua ada tafsirannya itu besok coba antum tafsir jalanan nah biar tahu begitu ada pun seperti hukum berzina hukum terhadap pezina ada hukum syariatnya ada tapi kita saya ingin tidak menerapkannya yang diwajibkan yang diwajibkan atas kita semua menerapkannya ada hukum rajam ada hukum jald rajam bagi yang muhsan jald bagi yang belum menikah ya seratus cambukan nah kan diganti sekarang dengan hukum apa ya apa kayak gitu hukumnya bisa diubah-ubah tergantung relatif kalau sama-sama ridho clear sudah urusan kan iya kalau sama-sama ridho clear kalau pihak salah satu tidak ridho baru dihukum biasanya dihukum cuma laki-laki doang biasanya gitu ya seperti itu kalau ternyata dia memang sengaja mengganti seperti itu dan kalau ditanya kenapa diganti karena merasa hukum buatan kita itu lebih baik daripada hukum Allah hukum hati yang Allah terapkan maka ini sudah kufur orang ini berbahaya ya kufur atau sepantaran hukum hukum Allah dengan hukum buatan manusia itu sama gitu sepantaran maka ini juga bisa kufur juga orang ini tapi kalau misalnya orang ini atau hakim ini menganggap sebenarnya hukum Allah itu lebih baik tentu tapi ya mau gimana lagi kita kan tidak pakai itu nah ini dihukumi sebagai zalim atau fasik jadi tidak semuanya langsung dikafirkan dan itu jangan sembarangan juga apalagi yang dikafirkan orang yang memiliki kekuasaan dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah karena itu barang siapa yang ingkar kepada ta'ud dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui inilah pengertian ma'na dalam hadith disebutkan Rasul Amril Islam wa'amuduhus Salah wazirwatu sanamihil jihad ufisabidillah pokok segala urusan adalah Islam tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah wa'allahu ta'ala a'lam selesai pembahasan mengenai usul thalatha Alhamdulillah kita telah menghatamkan kitab ini Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz mengenai batasan safar bagaimana dengan kaedah al-adah muhakkamah adat atau kebiasaan menjadi penentu atau landasan karena orang Jakarta biasanya tidak menyebut safar jika berpergian masih dalam Jabodetabek mohon pencerahannya Ustaz baik bagaimana cara mencerahkannya begini mencerahkannya itu suatu kaedah al-adah al-muhakkamah salah satu kaedah dari ku'id fiqhiyah yang nanti akan disambungkan dengan duwabid atau tema-tema fiqh tertentu untuk urusan safar memang khilaf diantara ulama jumhur ulama itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudam dalam kitab Al-Mughni jumhur ulama menyatakan 16 farsah tadi yang saya bilang satu farsahnya 3 mil dan Ibnu Abbas kemudian mengukur berapa sih jarak tersebut karena ini istimbatnya juga dari perjalanan perjalanan Nabi juga nah kemudian sekisaran dari Ta'if ke Mekah misalnya sekisar itu al-kulihal kalau dikilokan sekarang sekitar 80-an kilo atau 83 kilo ini ketetapan dari jumhur dengan pembatasan jarak tapi kalau kita mau memakai memakai huruf atau perspektif lokal itu ada ulama yang berkata seperti itu tetapi sangat riskan riskan dalam artian apa? hal seperti ini sangat nisbi relatif tidak ada kepastian coba apakah bagaimana tradisi kita itu menganggap safar itu kayak gimana oke lah kita adakan orang Jakarta menganggap kebogor bukan safar oke sekarang ada orang Jakarta versi Tanjung Periuk ada orang Jakarta versi Cilangkap ada orang Jakarta versi perbatasan Cimanggis apa-apa nah sekarang ada orang Jakarta dari Tanjung Periuk ke mana misalnya ke Parungkuda ngerti Parungkuda Cigombong Cisaat ya dari Segomi jarang yang tahu ya Cibadak ngerti Cibadak jangan karena pernah dengar badak jangan badak yang fokusnya di Cibadak bukan badaknya oke dari misalnya daerah BSD pengen ke Arenjaya Bekasi bagi mereka safar gak itu enggak itu lewatin dua provinsi loh Banten lewat Jakarta ayo mana itu safar bukan sekarang mana rumusan lokal kita itu apa safar itu ya karena anak dulu pakai ini secara uruf kita tetapi kemudian kalau anak tinjau lagi orang-orang standarnya apa anak juga bingung tapi enggak apa-apa pilih pendapat ini tapi antunggariskan standarnya dimana bagi kita memang bagi orang Jakarta kesuka bumi itu safar ya alhamdulillah tapi kalau ke Bogor selama itu Bogor bukan safar nah sekarang tinjauan Bogor kita Kabupaten Bogor dari Kelapa Gading ke Jasinga itu sudah lebih dari 80 km ya kan oh bukan safar itu yaudah bagi yang mengikuti pandangan ini berarti ke Jasinga dari Tanjung Periok bukan safar karena Jakarta ke Bogor ngerti pak gitu Anda lebih condong Anda lebih condong kepada pendapat Jumhur tapi kalau misalnya misal ada asat kita yang berpendapat pakai uruf tak fadol cuma di garis bawah uruf disini ya perlu ada ketetapan seperti apa uruf kita itu sebenarnya memang betul Jakarta ke Bekasi bukan safar betul Bekasi ke Tangerang bukan safar enggak mesti kadang-kadang bisa safar karena jauh gitu kadang-kadang kita bilang mau kemana bro mau ke Cilegon Cilegon deket karena mengkiaskan Jakarta Cilegon dengan Jakarta Lampung ya beda tuh deket Cilegon kalau bagi dibandingkan dengan Lampung batasannya relatif kalau ini tapi itu fadol kalau pakai tinjauan itu pakai tinjauan Allah Adah Muhakkama masalah Allah Adah Muhakkama ini adahnya urufnya itu harus jelas kalau urufnya belum jelas ya kita enggak tahu jangan soal disitu mas belakangan lagi biar langsung nutupin kamera ya ya baik ya jadi itu ya nah bagi yang memakai pendapat jumhur berlaku pula untuk ojek online yang grab eh kok nyebut ya karnya mah kar yang kar-kar itu iya kalau misalnya dia sudah melebih itu berarti sudah masuk ke dalam hukum safar itu bagi yang mengitip pendapat jumhur konsepnya sekuensinya begitu kurir ekspedisi supir-supir bis iya coba supir bis dari antum tau P20 gak Pak itu kan salah satu traik yang panjang di Jakarta tuh P20 kopaja kopaja P20 itu dari Senin sampai Lebak Bulus itu jauh loh Pak antum jalan kaki aja coba kalau diukur kira-kira 11 jam itu jalan kaki itu jauh dan ketika diukur kira-kira 21 kilometer itu dari Lebak Bulus ke Lebak Bulus eh Lebak Bulus ke Lebak Bulus dari Lebak Bulus ke Senin Balik lagi ke Lebak Bulus udah berapa 42 kilometer ya kemudian 3 kilometer balik lagi 4 trip berarti udah 84 kilometer gitu kan maka bagi bagi yang mengikuti pendapat jumur ini sudah masuk ke dalam hukum safar dia walaupun tetap di Jakarta gitu ya gitu ya Allahuakbar gak tau ini orang tercerahkan atau enggak yang penting karena udah menjelaskan seperti itu ya kalau merasa belum cerah juga tunggu besok insyaallah ada matahari ya Bismillah apakah tanda-tanda orang yang mendapatkan Laylatul Qadar apakah nampak aurat di wajahnya aurat aurat 2 disini tulis saya kayak aurat gitu masa wajahnya jadi aurat ya tampak insyaallah dia akan tampak di di ketenangan kolbunya insyaallah wajahnya tetap aja kayak gitu gak berubah ya pas dia selesai lalat tukadar kemudian tiba-tiba wajahnya kayak bulan gitu gak insyaallah tetap kayak gitu ya minimal kelihatan ngantuknya ya Allah terlihat dari sikapnya dan juga dari hatinya insyaallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Allah memasukkan kita semua ke syurga Allah Ta'ala Allah Amin Salahkah jika seorang anak lebih memilih hijrah dan membiarkan kebidahan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya karena untuk menghindari perdebatan dengan orang tuanya memilih jalan hijrah karena berpikir bid'ah itu ada kemungkinan diampuni sedangkan syirik tidak jujur Anda bisa mendakwakan tentang kesyirikan tetapi tidak bisa berbicara apalagi berdakwah terkait bid'ah maksudnya berdakwah kepada orang tua sekeluarga besar tetap dekati orang tua itu tidak tidak perlu pergi jauh dekati ke mereka berbagi akhlak dan dakwahi sedikit demi sedikit Abu Hurairah pun dulu ibunya itu menentang dan menghina Nabi SAW sampai suatu ketika Abu Hurairah radiyallahu'an kemudian mencurahkan perasaannya kepada Nabi SAW dan memohon doa Ya Rasulullah doakan supaya ibu saya masuk Islam dan setelah ekstrimnya lisan ibunya ternyata pas pulang beliau dapatkan ibunya sudah masuk Islam jadi jangan putus asa dengan dengan apa yang ada pada orang tua ya tetap dekati mereka ada bukan untuk dijauhi mereka salah bukan untuk kita asingkan tetapi untuk kita doakan dan semoga Allah Ta'ala berikan hidayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apakah boleh seseorang ketika berinfak di jalan Allah hanya berharap agar Allah membalasnya di dunia contohnya infak lima juta dan berharap agar Allah mengganti sepuluh juta ya siapa yang kepingin dunia nutihi minha kami datangkan masalah boleh atau enggaknya kita bilang enggak boleh kenapa dia telah beramal dengan amalan akhirat untuk dunia semata ini enggak boleh sedekah amalan akhirat tapi kalau untuk dunia semata dominan enggak batil amalannya dunia dapat bisa dapat man sama sama Allah siapa yang pengen diperdengarkan namanya Allah perdengarkan Allah kasih itu dunianya tapi akhiratnya apa enggak ada ini enggak boleh tapi terjadi terjadi dan keterjadian tersebut bisa jadi istidroj bukan kenikmatan buat dia dan kelak mungkin mindsetnya akan berubah oh ternyata sedekah buat dunia bisa ya yaudah sedekah terus supaya dunia lancar enggak ada dapat prestij dan pengakuan dari ikhwan sekalian kalau dia botak pernah umrah ini berarti ya ria atau sumah dan semisalnya ya enggak boleh haram Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apakah cara belajarnya para ulama salaf terdahulu dapat kita contoh seperti begadangnya Imam Syafi'i laparnya semua kesusahan yang hebat yang mereka rasakan apakah kita sanggup anda pikir enggak sanggup ya kawan antum ada kulkas di rumah enggak bisa kayak gitu antum mau begadang besok kerja enggak bisa ya jadi jangan kontekskan pada saat itu persis harus seperti sekarang atau sekarang harus persis seperti itu semua ada ada masanya ya jangan dipaksakan harus persis seperti mereka enggak ya kemudian misalnya Imam Syafi'i kalau menulis ilmu di pelepah kurma atau di kulit-kulit sekarang buku ada apalagi pergantian tahun pengajaran banyak murah beli aja di Indomaret banyak ya eh antum malah nulis di daun singkong ya orang lihat ibu antum miris ngeliatnya ya Allah dulu kecil normal besar menggila gimana ya kan enggak gitu juga ya jadi ini kembali ke masa masing-masing jangan seperti itu ya malah aneh orang menganggap gila dan ilmu antum enggak masuk beneran karena udah kadung orang-orang itu mencela antum apaan kayak gini ini yang tadi bukan beda ya bukan yang tadi beda anak atau beda bapak yang tadi bukan beliau ini beda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung tak baca nih mohon penjelasan menyaksikan tayang salah satu tv tentang menembus mata batin oleh Roy Kiyoshi anak enggak tahu ini siapa adakah kayak gitu apa maksudnya menembus mata batin itu apa batin itu baton perut menembus mata perut berarti pusar di black gitu maksudnya apa ini Anda ngerti artinya cuman Anda kan enggak tahu tv ini ngapain ini ngapain dia menerawang gitu ditutup matain terus di gini ngeramal ramal Roy Kiyoshi ini siapa nih orang dah atau penanya ini enggak siapa ini orang tokohnya itu ntar tak cari di google mau Anda lihat mukanya Anda belum tahu beneran belum tahu Anda enggak tahu ya luh oh seorang paranormal asal Indonesia dari wajahnya Anda enggak ngelihat aura keislaman enggak tahu islam atau bukan itu bukan ya bukan ya paranormal yang asli islam aja jangan dipercaya apalagi yang enggak karena paranormal yang islam itu lebih valid biasanya dibandingkan yang enggak islam biasanya ini menyaksikan hal seperti ini merupakan bentuk kesyirikan atau menjurus kepada kesyirikan minimal ya menembus mata batin ini maksudnya apa mata batin itu biasanya mereka menganggap mata yang ada di hati kita sehingga kita bisa menelisik alam yang tidak dilihat oleh kasat mata itu biasanya begitu tapi kalau yang tadi disebut meramal ya maka kata Nabi SAW dengan beragam redaksi ada beberapa redaksi ada redaksi tidak diterima solatnya 40 malam ada juga redaksi lain dengan pernyataan yaitu arrof itu peramal arrof itu orang yang menganggap dia tahu tentang sesuatu yang gaib dari masa depan atau apa kemudian membenarkan itu telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad walaupun ulama berselisih pendapat disini kufur apa ini maksud sebagian ulama mengatakan disini kufur asgur tidak sampai keluar dari Islam sebagai ulama mengatakan ini kufur akbar keluar dari Islam tapi tergantung dengan tingkat kepercayaan dia kalau memang dia percaya benar-benar percaya bahwa se-peramal ini memang memiliki kelebihan mengetahui yang gaib maka kufur akbar begitu Allah maka hati-hati dengan tayangan menembus mata batin seperti ini mendingan menembus yang lain misalnya menembus calon mertua lebih baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon disebutkan ulama-ulama yang masuk fase tabi'in siapa saja tabi'u tabi'in siapa saja ini ana akan menyebutkan siapa saja mereka kita agak panjang sedikit Pak ya karena ini terakhir insyaallah besok ga ada lagi jadi kalau misalnya tabi'in itu mereka adalah yang bertemu dengan para sahabat dengan sahabat tidak disyaratkan lama bertemunya dan mereka wafat dalam keadaan islam ada pun tabi'u tabi'in yang bertemu dengan tabi'in dan wafat dalam keadaan islam tabi'in diantara contohnya misalnya Sa'id bin Al-Musayyib atau sebagian mengatakan Al-Musayyib kemudian Urwah bin Az-Zubair anaknya Az-Zubair bin Awam Al-Hasan Al-Basri Mashhur Mujahid kemudian Sa'id bin Zubair dan seterusnya tabi'u tabi'in ini juga banyak ulama yang masyhurnya yang sering kita dengar seperti Sufyan Sufyan Al-Thawri kemudian dikatakan Malik bin Anas juga termasuk tabi'u tabi'in Malik bin Anas Madhab Maliki wafat 179 Hijri kemudian juga Ibn Abi Layla dan lain-lainnya jadi antara tabi'u tabi'in itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Assalamualaikum Ya Ustaz ya Moga Ustaz sehat selalu dan sukses Allah wa'amin wa'alaikum misluhu jihad pakai D bukan pakai T jihad pahalanya besar ya Ustaz ya pertanyaannya apakah ada celah berjihad di NKRI ini bagi setiap muslimnya demikian Ustaz astas jawabannya Jazakallah khairan ada jihad di kita sekarang yaitu jihad dengan ilmu jihad dengan menyebarkan ilmu kepada keluarga masyarakat dan seterusnya ada pun jihad dengan pedang ini tidak sesuai dengan konteks di kekinian sekarang di Indonesia karena tidak ada sabab untuk adanya jihad dengan pedang sekarang bahkan itu bisa lebih memadurutkan kaum muslimin ya baik dengan pedang dengan batu dan seterusnya tidak secara kontekstual sekarang tidak bisa ya memerangi yang diperangi sekarang adalah kekufuran keserikan kebidahan dan itu pun memeranginya dengan cara yang hikmah ya bukan dengan cara langsung pakai pedang begitu hukum rajam hukum zina itu saja kita tidak boleh gebiah uyah kita yang lakukan sebagai warakyat biasa melainkan waliul amri kita tidak boleh kemudian ada kita sendiri yang memuhukum pancung bagi orang murtad tidak bisa waliul amri iya begitu jadi kita lihat juga konteksnya pada saat sekarang antum berdua bisa tolong dipilih pertanyaan yang bagus antum aja tidak apa-apa tidak perlu lihat tulisannya karena belum tentu antum bisa baca itu tulisannya ya pilih aja dua aja dua dua tenang aja pilihnya aja tenang tapi antum tidak perlu sampai istiqorah salat dua rukaat tidak perlu cukup langsung pilih aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Allah selalu menjaga antum usad wa'iyyakum walakum mithluh pertanyaan apa tanda-tanda seseorang telah menggapai tingkatan ihsan dan apakah sahabat nabi berada di tingkatan ihsan iya semua sahabat nabi kita berhusnudhan kepada mereka mereka adalah muhsinun lalu bagaimana tanda-tanda seseorang berada di atau telah menggapai tingkatan ihsan Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Ankabut walladhina jahadu fina lanahdiannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin orang-orang yang bermujahadah ini bermujahadah secara umum fina di jalan kami maka kami akan memberikan petunjuk kepadanya jalan-jalan menuju kami menuju Allah wa innallaha lama'al muhsinin dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ihsan berbuat ihsan korelasinya apa ikhwan faedahnya apa berkaitan dengan pertanyaan ini orang kalau dia bermujahadah mujahadah itu mengerahkan badrul juhud mengerahkan maksimalnya dia dan ternyata terus Allah ta'ala istiqamahkan dia terus di atas sunnah misalnya setelah amalan ini kemudian dia beramal yang lainnya dan dia bisa gitu loh Allah beri taufik itu pada semua amalannya ya maka orang seperti ini insyaallah mudah-mudahan mencapai derajat ihsan kenapa amalnya bertubi-tubi datang terus untuk kebaikan terus Allah kuatkan dia walaupun dia udah walaupun dia itu amalnya berat dan untuk menggapai seperti ini harus perlu betul-betul mujahadah latihan terus setiap hari dan azam yang kuat gak bisa dengan rahatul jism nyantai gitu aja tidur terus gak bisa kayak misalnya nih kawan antum kalau misalnya Allah beri taufik untuk membaca Al-Quran antum baca surat Al-Ma'idah panjang kan antum lihat dulu tuh halamannya tuh ya Allah sampai segini bismillah baca nanti bismillah baca terus terus gitu hati tuh kadang-kadang berontak lama banget ya Allah lama banget sih udah kesemutan tapi terus dia kuat alhamdulillah selesai alhamdulillah ya Allah insyaAllah abis ini surat yang lebih pendek insyaAllah Al-An'am ya panjang juga dia Allah al-musta'an ya bismillah ya ini mujahadah perlu perlu effort yang tinggi kan yang biasa orang bisa di bulan Ramadan di bulan Ramadan gak bisa karena ada jadul makan ada ini dan seterusnya ternyata alhamdulillah Alhamdulillah habis ini insyaAllah lebih mudah nanti ada Al-Arof At-Tawbah Yunus Hud Yusuf ya waduh eh ternyata dia berhasil melampau itu semua sampai Anas iya karena selesai Al-Arof langsung ke Anaba kalau diistakumahkan gitu MasyaAllah ini ya ini anda simpen nanti bakal dapat hadiah ini anda gak tahu ada yang akhwat atau ikhwan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mana yang lebih baik ketika salat jahar membaca Al-Fatihah atau tidak bagi makmum ini masalah khilafiyah kalau mau dibilang lebih baik mana tergantung lebih condong ke pendapat ulama mana gitu gak bisa dikatakan lebih baik mana kalau anda pribadi ikut pendapat yang untuk salat jahri dan ini masalah khilafiyah artinya kalau ada mungkin ustaz lain da'i lain atau bagaimana yang berpendapat berbeda maka itu mu'tabar gak masalah kalau anda pribadi ketika imam membaca Al-Fatihah jahar maka anda mendengarkan wa'idha qur'il qur'anu fastami'u lahu ansitu didengarkan aja diam dan mana yang lebih baik sholat tahiyyatul masjid terlebih dahulu padahal kajian sudah dimulai atau mendengarkan kajian tanpa sholat tahiyyatul masjid ini disesuaikan dengan konteks majlis tersebut kalau di masjid yang agak sempit dia tahiyyatul masjid bakal menjadikan orang-orang condong kepadanya maka sebaiknya dia cari tempat lain untuk tahiyyatul masjid agak sonoran dikit biar gak gitu misalnya nih disini nih udah kajian sudah kajian udah ini udah bermulai ustadnya innalhamdulillah datang antum sholat di samping ya ustadnya ustadnya keki sendiri gitu ya atau disini sholatnya malah ya ustadnya afwan daikwan kita pending dulu ya pause dulu ya tapi kalau disana disana gak masalah jadi dilihat dari konteksnya gitu yang afdol tentu tahiyyatul masjid terlebih dahulu karena tetap ikhtiram terhadap masjid ya tapi dilihat dari konteksnya misalnya ustad misalnya kayak anda tadi datang bener anda belum sempet tahiyyatul masjid kenapa karena udah jadwal kalau anda lamain diri mungkin anda menunggu mungkin ya lama lagi gitu ini aja udah lama nih ya ya begitu jadi disesuaikan konteksnya gitu karena ini bukan kewajiban lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar ini pertanyaan dari akhwat atau ikhwan ini sebenarnya boleh tahu panitia ada yang tahu biar anda tahu nih apa yang dimaksud dengan zakat mal berapa nisabnya berapa yang harus dikeluarkan dah ini kapan-kapan aja ya mungkin da'i atau ustad lain insyaallah lebih baik untuk menjawabnya bagaimana jika ada orang yang sudah hijrah namun ia terjermus ke dalam dosa yang dulu pernah ia lakukan apakah jika ia bertawabat kembali akan dimaafkan Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'afu'anni atau fa'afu'anna Allah maaf maaf ya jadi hijrah itu bukan cap legalisir begitu saja melainkan ada orang hijrah jatuh lagi hijrah lagi jatuh lagi gitu jadi gak serta-merta oh dia sudah hijrah masih kayak gitu berarti gak bakal termaafkan dia enggak gak gitu dia tetap bisa termaafkan dalam dalam hadith Umar bahwa Jibril duduk dengan menyandarkan lutut ke Nabi SAW lalu meletakkan kedua telapak tangannya diantara kedua paha Nabi SAW kenapa seperti itu apakah itu kebiasaan orang Arab dulu atau bentuk ihtiram kepada Nabi bisa jadi dua-duanya bisa jadi termasuk kebiasaan dan juga bisa jadi termasuk bentuk penghormatan iya dan ini diistimbatkan dari sini Sunda Nabi SAW dalam majlis atau kajian adalah mendekat kepada guru bukan menjauh ada ustad ada ustad menjauh sampai ke parkiran iya hati-hati ada ustad kayak ustadnya mau gigit dia gitu mau langsung menjawab enggak Nabi mendekat Sunda Nabi SAW seperti itu dan kalau disuruh mendekat-mendekat mendekat antum mendekat bahkan di majlis-majlis sebagai majlis kan yang penuh itu bererot ya orangnya itu sampai di belakang-belakang ada ada ini ya madu-nya pada di belakang di sini kan enak tukul kayak gitu misalnya antum mendekat semuanya ada yang di kolong dengerin iya kan iya saking pengen deketnya gitu kan sambil mijitin kaki ustadnya terus tuh yang sebelah sini bro ini gak tuh iya mendekat itu bagus seperti itu itu diantara bentuk ikhtiram jangan ustad datang malah pada keluar nyutar-ter motor kemudian meraung-raung pada keluar seterusnya pertanyaan makna hadith inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakun bayinahu wa bayinaha illa zira' fa yasbiku alihi alkitab fa yamalu bi'amali ahlil nar fa yadukul mohon penjelasan untuk hadith ini ustad karena anda masih bingung jadi ada orang beramal dengan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga itu se-misal se-hasta atau dekat sekali gitu tapi kemudian fa yasbiku alihi alkitab yaitu alkitab disini yang dimaksud ummul kitab ya yamhullahu ma yashaa wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala menghapus atau menetapkan sesuai kehendak Allah ta'ala dan Allah memiliki ummul kitab yaitu lawuhul mafuz yang mana lawuhul mafuz telah tertulis takdirnya dia mati dalam keadaan konyol atau jelek padahal sebelumnya beramal-amalan surgawi ya jadi kematian kita sudah tercatat ya sudah sudah disebutkan ya sudah diketahui dan ditulis oleh Allah ta'ala dalam hadith Nabi SAW datang ke para sahabat membawa dua kitab satu di kanan satu di kiri kata Nabi SAW ini yang disini adalah nama-nama penghuni surga serta nama bapak mereka ini nama-nama penghuni neraka serta nama bapak mereka tidak dikurangi tidak ditambahi sudah fix berarti fayas wiku alaih kitab semua dari kita itu telah berlalu takdir dan kitab maksudnya takdir dan kitab disini adalah yang telah tertetapkan dalam lawuh mafuz itu yang tidak akan tergantikan tidak akan terhapus tidak akan berubah tetapi takdir harian bulanan tahunan itu bisa Allah Ta'ala ubah dengan izin Allah dan perubahan yang ada di takdir bulanan atau harian itu itu sudah ada perubahan tersebut termaktub dalam lawuh mafuz begitu ya pertanyaan yang bagus ini Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apakah seorang muslim yang tidak puasa sebulan penuh di bulan Ramadan apakah orang yang seperti itu masih berhak mengeluarkan zakat fitri dia wajib bertawabat dan kemudian zakat fitri gitu aja dia wajib bertawabat dan melakukan zakat fitri taib ini anda boleh tanya siapa yang bertanya tentang hadith tadi Ikhwan inna ahadakum layak malu bi'amal ahal jannah antum eh fadol fadol antum dari mana seikh dari mana WTC Aceh kesini buat Alhamdulillah ya kalau dari Aceh kesini buat etikaf gak boleh oh dari Uthman bin Afan Masya dari Aceh Acehnya mana Aceh Barat ini yang panjang tulisannya ini panjang Assalamualaikum semoga Allah masukkan kita semua ke syurganya Allah amin maksudnya berdakwah kepada orang tua dan keluarga besar siapa antum sendiri antum yang nulis terus antum yang pilih sebagai ini dapat terdia ini pertanyaan aslinya siapa nih oh gitu ntar kita tahan dulu ini ini kasus ini ya apakah cara belajarnya para ulama salaf terdahulu dapat kita contoh siapa seperti Imam Syafi antum juga Masya Allah dapatlah ya ini anak 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 acak tanpa tanpa neputisme tanpa ini Roy Kiyoshi ya menembus mata batin mana tadi anaknya itu tolong anaknya dipanggil lagi Pak ditarik lagi anaknya mana tadi sudah berlalu sudah tidak ada Pak ini tolong diestafidkan nanti orang Aceh terkasih ke beliau yang bertanya tentang al-adah muhakkamah al-adah muhakkamah ayo siapa ayo fadol 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 masya Allah jazakallah khair ayo fadol tadi yang bertanya paling pertama itu mengenai batas ayo udah itu ya ada muhakkamah ya yang bertanya tentang zakat mal nisopnya berapa itu ini belum sempat ada jawab ikhwan ayo gak ada atau udah terlanjur sakit hati karena gak dijawab antum ada disini antum masya Allah eh masya Allah lama gak ketemu antum orang Aceh juga kah oh Depok antum ya sama-sama ini kayaknya gerombaan Usman juga ini kayaknya masya Allah antum gimana udah habis ada kunci motor masya Allah antum nih antum ya tikaf disini berdua ha gak di rekayasa terjadi gitu aja temenan atau gak saling kenal oh masya Allah fayas biku alihi alkitab ya ya udah udah takdirnya udah ada Allah mafuz anak kasih antum berdua ini ini buat antum berdua ambil ambil jangan malu-malu ambil eh antum berdua berdua pas buat antum masya Allah eh serius masya Allah serius emang dikira muka bercanda apa iya jazakallah khairan tapi kita cukup sampai sini telah khatam Alhamdulillah kitab ini jazakallah khairan jazak atas kehadiran antum semua barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in subhanakallahumma bihamdika asyidu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh